Halo guys pelajar cerdas Indonesia balik lagi di channel area eksak pada video kali ini kita akan membahas tentang membaca alat ukur ampere meter dan voltmeter ya dan juga ada bonus yaitu kita akan belajar tentang hambatan sun dan juga hambatan muka ya apa itu nanti kita bahas oke yang pertama kita akan belajar cara membaca alat ukur ya entah itu ampere meter atau voltmeter analog oke contoh soal disini perhatikan pengukuran pelarangkan listrik berikut beda potensial pada ujung-ujung hambatan 20 ohm adalah nah perhatikan ya ini adalah ampere meter ya kok tau ya karena ini satuannya ampere disini ya aneh kan ampere ya nah sekarang kita lihat jarum penunjuknya itu menunjukkan angka 30 ya sedangkan skala maksimumnya itu 50 ya sehingga kita bisa membuat perhitungannya ya yang mengalir itu adalah 30 yang ditunjuk ya per maksimumnya 50 dikalikan dengan yang ditunjuk oleh jarumnya ini ya 1 ampere ya kalau misal dia dimasukkan ke sini berarti kita kali dengan 5 ampere gitu ya karena disini maka kita kalikan dengan 1 ampere dikali dengan 1 ya maka kita dapat innya sebesar 3 bagi 5 itu 0,6 ampere ya oke sekarang tanya apa nih beda potensial pada ujung-ujung hambatan 20 ohm adalah nah beda potensial kan tegangan ya P ya P itu adalah I dikali dengan R gitu kan I nya kita udah punya nih 0,6 berarti 0,6 dikali R nya berapa 20 ohm ya dikali dengan 20 berarti jawabannya adalah 12 volt ya gitu aja gampang kan oke kita ke soal berikutnya oke soal berikutnya perhatikan hasil pengukuran ampere meter dan volt meter di bawah ini nilai hambatan R1 adalah nah perhatikan disini ini kan volt meter ya karena simbolnya V ya volt meter ini ampere meter ya simbolnya A ingat juga bahwa volt meter harus dipasang paralel terhadap hambatan yang mau diukur ya atau pada kawat yang mau diukur tegangannya ya sedangkan ampere meter dipasang seri ya nah sekarang kita baca dulu voltmeternya oke voltmeter ini menunjukkan angkanya 10 11 12 ya berarti V sama dengan 12 per skala maksimumnya berapa 30 ya berarti per 30 dikalikan dengan yang ditunjukkan disini adalah 30 volt kali dengan 30 berarti sama dengan 12 volt gitu ya oke lanjut sekarang kita baca ampere meternya ya ampere meternya itu mengukur apa? kuat arus berarti I nah sekarang lihat dia menunjukkan jarumnya menunjukkan angka 20 ya 20 maksimumnya berapa? 50 ya 50 sedangkan pengalinya nanti ada batas ukurnya ya yaitu 5 ampere oke berarti yang kita baca adalah coret-coret sama dengan 2 ampere gitu kan nah sekarang adalah nilai hambatan R1 ya jadi kan ini yang melahir ini I ya ini I gitu ya I disini juga I juga kan ya ini juga I berarti nanti caranya adalah kita punya rumus dasarnya adalah I sama dengan V per R gitu kan berarti kalau begitu R nya gimana dong? R nya sama dengan V dibagi I ya kan ini balik-balik aja ya V nya berapa? V nya 12 ya 12 I nya berapa? I nya 2 ya I nya 2 I nya 2 jadi 12 dibagi 2 itu adalah 6 ohm udah deh gampang kan? oke kita lanjut ke soal berikutnya oke guys soal berikutnya ya sebuah ampermeter mempunyai hambatan 18 ohm dan berdaya ukur 10 mili amper agar daya ukur ampermeter menjadi 100 mili amper harus dipasang hambatan oke jadi sebuah ampermeter itu dapat diperbesar daya ukurnya ya atau batas ukur dapat diperbesar bagaimana caranya? caranya adalah menambahkan hambatan yang disusun paralel dengan si ampermeter itu ya jadi begini rangkaiannya ya ini galvanometer ya dan kita pasang hambatan baru yang disusun paralel ya disini adalah hambatannya si ampermeter ini adalah hambatan baru yang disebut sebagai hambatan sun atau RSH ya ini namanya hambatan sun oke inilah skema dari sebuah ampermeter begitu ya nah sekarang gimana caranya mencari nilai dari RSH ini atau hambatan sun ini ya nah caranya adalah kalian mencari dulu faktor pengali ya terhadap daya ukur yang baru terhadap daya ukur yang lama gitu ya jadi N itu dirumuskan sebagai ya V baru per V mula-mula disini dia mau mengukur agar menjadi 100 mili amper ya berarti ini 100 yang baru mula-mulanya adalah 10 ya ini 10 gitu ya berarti sama dengan 10 selalu dapat N nya gimana nah rumusnya RSH sama dengan R A ya hambatan ampermeter dibagi dengan N-1 gitu ya jadi kita tandai dulu rumusnya nih ini rumusnya ya oke nah sekarang kita tinggal hitung aja sama dengan R A nya berapa R A nya kan 18 ohm ini ya berarti 18 dibagi dengan N nya 10 10 dikurangin 1 berarti 18 per 9 ya sama dengan 2 ohm ingat disusun apa disusun paralel ya sehingga jawabannya adalah yang dadu alias D ya gitu aja kita lanjutkan ke soal berikutnya oke soal berikutnya sebuah galvanometer memiliki arus skala penuh 0,1 mili amper dan hambatan kumparan 50 ohm tentukan hambatan yang harus dipasang seri dengan kumparan galvanometer untuk menghasilkan sebuah voltmeter yang memiliki tegangan skala penuh 500 mili volt ya jadi kalau kita mau membuat sebuah voltmeter ya dengan tegangan dengan batas tegangan yang baru ya kita harus memasang seri sebuah hambatan baru ya yang disebut sebagai hambatan depan atau hambatan muka ya disingkat RD ya nah caranya sama kita cari dulu N nya ya N nya itu sama dengan V baru per V mula-mula ya sama kayak tadi yang sebelumnya tapi kan yang sebelumnya itu I ya kita sekarang pakai V nah yang baru dia mau 500 mili volt nah yang lama gimana cara nyari nah kita lihat ya datanya ini ada arus skala penuh 0,1 mili amper hambatannya 50 ohm kita punya rumus I sama dengan V per R gitu kan berarti kalau gitu V sama dengan I dikali R ini yang mula-mula ya I nya 0,1 caranya 50 nah karena kita tidak mengubah satuannya mili amper ya jadi nanti outputnya atau satuannya disini adalah mili volt gitu ya berarti ini 5 mili volt gitu ya 5 mili volt berarti ini sudah sama ya sama-sama mili volt ya 500 dibagi dengan 5 mula-mulanya berarti kita punya 100 ya 100 nah sekarang rumusnya RD itu ya untuk untuk voltmeter untuk memperbesar batas ukur voltmeter kita gunakan nih RV rumusnya ya dikali dengan N min 1 ya jadi kita tandai dulu rumusnya nah ini dia rumusnya oke tinggal dimasukkan saja berarti sama dengan RV nya itu yang mula-mula hambatannya ya hambatannya ya 50 ohm ini berarti 50 ya dikali dengan N nya 100 dikurangi 1 jadi sama dengan 50 dikali dengan 99 ya sama dengan 5 4 4 9 50 komer ini harus dipasang apa? dipasang seri ya dengan si galvanometer ya sekian untuk video kali ini semoga kalian mengerti dan jangan lupa di subscribe dan di share bila menurut kalian ini penting ya kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya see you guys see you guys ferit Terima kasih.